bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya seluruh rakyat Indonesia sebelum lanjut yang belum subscribe subscribe aja sahabatku, gratis itu gratis, nah ini saya sampaikan dulu informasi disini pernyataan gubernur jawa barat ya, kang emil tentang terhadap pak mafu md, bengkupul hukam disini saya bacakan sedikit dulu ulasannya saudaraku ini masalah acara ya, habib rizik sihab, yang di petampuran yang sekarang sedang terjadi permasalahan gubernur jawa barat ya, kang emil atau bapak riluang kamil mengatakan pak mafu md selaku mengkupul hukam juga harus bertanggung jawab nah ya, pak kang emil atau bapak riluang kamil yang saat ini menjabat gubernur jawa barat berbicara soal rentetan berbagai kerumunan yang dipicu datangnya imam besar habib rizik sihab di Indonesia dimana kerumunan itu terjadi di beberapa lokasi ya, yang dihadiri oleh habib rizik sihab kang emil berpendapat bahwasannya permasalahan atau kekesuruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari mengkupul hukam yaitu bapak mahfud md atau prof mahfud md sehingga disini kang emil mengatakan izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini pertama menurut saya semua kekesuruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari pak mahfud yang mengatakan penjemputan habib rizik sihab itu diizinkan ini katakan emil seusai diminta keterangan di Mapolda Jawa Barat hari ini Rabu 16 Desember 2020 disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selamat tertib dan damai boleh maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari pak mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya tambah kang emil gubernur Jawa Barat bapak Ridwang Kamil gubernur Jawa Barat kang emil juga mengatakan bahwa di dalam islam adil itu menempatkan semua sesuai dengan tempatnya oleh karena itu ya pak gubernur berpandangan bahwa bahwa bukan hanya gubernur Jawa Barat dan gubernur DKI yang diminta keterangan tetapi juga harus diminta keterangan kepada pak mahfud MD dan harus bertanggung jawab atas rentetan kekisruhan ini jadi beliau dalam hal ini baput MD juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi ucap kang emil gubernur Jawa Barat atau bapak Ridwan Kamil menurut kang emil persoalan rentetan kerumunan yang dihadiri imam besar Habib Rizik Sihab ini harus diproses secara adil jadi lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adil lah semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya tutur kang emil gubernur Jawa Barat kang emil juga mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan kepala daerah lain yang dimintai keterangan padahal ada tiga lokasi kerumunan saat itu saat imam besar Habib Rizik Sihab datang seperti di bandara Jakarta dan Bogor kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami ucap kang emil kalau keberatan mah saya akan kasih statement ini saya datang dan menjawab ya cuma kalau sistem hukum mau pakai keadilan maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama ini opini pribadi ya katakan emil gubernur jawa barat jadi jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya suruh mengklarifikasi khususnya pak mahfud sebagai mengkopol hukum itu juga statementnya kan ada di media justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab ucap kang emil nah ini sahabatku sudah kita sudah saya sampaikan apa yang menjadi pernyataan dari kang emil bapak ridwang kamil atau gubernur jawa barat sekarang bahwa beliau meminta bahwa bukan hanya gubernur jawa barat bukan hanya gubernur dki yang diminta klarifikasi diperiksa di polisi ya jadi dalam hal ini gubernur jawa barat sudah dicek oleh mabes polri sudah diklarifikasi diperiksa kemudian hari ini hari rabu 16 desember 2020 kembali dimintai keterangan atau klarifikasi oleh polda jawa barat maka kang amil meminta agar prof mafu md bapak mengkopol hukam republik indonesia juga harus ikut bertanggung jawab dalam artian beliau juga harus diperiksa harus diklarifikasi oleh polri nah bagaimana dengan sahabat-sahabat kesemuanya apakah setuju dengan statement bapak gubernur jawa barat kang emil bahwa mengkopol hukam bapak profesor mafu md juga harus diperiksa oleh polisi juga harus diklarifikasi bagaimana dengan sahabat-sahabat apakah setuju jika setuju silahkan komen di kolom channel youtube ini dan bagikan videonya sehingga semakin banyak yang tahu informasi ini bahwa kang emil juga meminta agar profesor mafu md diperiksa atau klarifikasi karena sumber utamanya ada di di statement pak prob mafu md demikian sahabatku tetap semangat dukung terus channel ini agar ke depan semakin banyak informasi informasi penting dan terupdate yang bisa disuguhkan buat sahabatku semuanya tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih